Halo semuanya, jumpa lagi ya bersama saya di Bonseller Bali Sempat video kali ini saya mau melakukan reporting dari bahan bonsai loa ini Tapi saya juga akan menampilkan historinya dari awal pembuatan bonsai loa ini Sampai sekarang siap panjang dan siap dinaikkan ke pot Oke semuanya, sambil saya membersihkan gulmanya Semuanya dapat saksikan video-video historinya dari 1,5 tahun yang lalu Oke semuanya, saksikan terus videonya, jangan di skip agar informasinya nyambung Oke semuanya, ini adalah bulan pertama ya semuanya 1 bulan pasca penanaman Bahan bonsai loa ini saya dapat dari hasil mendongkel Dan waktu pendongkelan ukuran bongolnya kurang lebih sebesar jempol kaki Dan ini saya proses untuk pemecahan Karena untuk mencari keseimbangan dari bongolnya Untuk menyeimbangkan dengan batang utamanya yang di bagian atas Agar terlihat proporsional semuanya Terlihat bagian bonggolnya lebih besar dan Proporsional dengan batang utamanya Oke semuanya, lakukan pemecahan seperti ini Di sini saya melakukan pemecahan waktu itu kurang lebih Pecah 8 langsung semuanya Dan kebetulan juga akarnya melingkar semuanya Ada di setiap titik pemecahan yang saya inginkan Dan setelah melakukan pemecahan Semuanya dapat lihat hasil pecahannya Saya akan tanam kembali dan juga melakukan penataan akarnya kembali Dengan menggunakan bantalan plastik Yang sudah diisi tanah ya semuanya Kalau bisa pakai tanah lihat Agar nanti lebih kuat mencengkram kunciannya Seperti di video ini sebenarnya Dan ini adalah kurang lebih 3 bulan kemudian Bahan bonsai ini berumur 5 bulan Jadi sebenarnya 3 bulan setelah pemecahan Dan di sini saya melakukan pengarahan Pembuatan alur mahkota yang baru ya semuanya Karena patang utama yang dulu sebelum ini Saya gunakan untuk alur mahkota Tidak ada pertumbuhan tunas Untuk jalur ke mahkotanya semuanya Jadi saya ulang Kebetulan ada pertumbuhan tunas di bawahnya Dan itu yang akan saya gunakan untuk menjadi Mahkota nantinya semuanya Setelah melakukan penentuan alur mahkota yang baru Saya juga melakukan sedikit wiring Untuk mengarahkan perlenganannya Dengan pertama dan lengan keduanya ya semuanya Ini adalah pengarahan untuk yang Kesekian kalinya Tetapi Saya bisa katakan ini Mengulang lagi semuanya Mengulang untuk membuat alur mahkotanya Dan percabangan dan perlenganannya semuanya Dan seiring waktu berjalan Sekarang bahan bonsai ini sudah berumur Mencapai umur 7-8 bulan Ini semuanya 7 menuju 8 Dan hasil pemecahannya juga Sudah terlihat Di umur ini saya melakukan pengarahan Semuanya pengarahan untuk Perpecah nanak cabang Dan juga Pengarahan untuk alur mahkotanya semuanya Untuk bek dan perlenganannya Oke semuanya disini sudah Terlihat Bahwa percabangannya Ada yang tidak masuk Dan di Kali ini Di video ini Yang tertampil di depan semuanya Sudah berumur Kurang lebih 11 bulan semuanya Dan sebelumnya sudah saya lepaskan Perkawatannya untuk pengarahan Perpecah nanak cabangnya semuanya Dan saya akan melanjutkan Pengarahannya kembali Untuk Ketemu Ranting yang pertama Untuk ketemu Ranting yang pertama Dan juga Melakukan wiring Pada perpecahan Anak cabang di alur mahkotanya semuanya Dan untuk wiringnya ini Saya lakukan Tidak terlalu Kencang sebenarnya Hanya untuk mengarahkan saja Beberapa Anak cabang dan Perpecahan Percabangan Untuk ranting Juga saya mengarahkan Untuk mahkota juga Dan ada satu Yang masih saya los Untuk mengejar Keseimbangannya Sebenarnya Dan di Umur 11 bulan ini Saya melakukan Pengangkatannya Sebenarnya Untuk penambahan media Dan juga Penambahan pupuk Agar Bisa menunjang Pertumbuhan Dari bahan punsel loa ini Menjadi Subur Sebenarnya Untuk ukurannya sendiri Bahan punsel loa ini Dengan memiliki Ketinggian Sekitar 23 Sampai 24 cm Dan Ini hasilnya Sebenarnya Hasil wiring Ya Perpecahan Anak cabang Menuju perantingan Dan Pengatur Rama kotanya Dan Sampailah kita Di Umur Bahan punsel loa ini Kurang lebih Ya Sampai Satu Satu Tahun Lima Bulan Ya Atau Bisa juga Satu Setengah Tahun Ya Karena Saya juga Lupa Lupa Ingat Untuk Waktu Penanaman Pertamanya Sampai Dan Ini hasilnya Setelah Satu Setengah Tahun Bahan punsel Lewanya Sekini Sudah menjadi Bonse Lewa Sampai Dan Ini Siap Dinaikkan Port Lalu Siap Untuk Dipajang Sampai Kalau Untuk Kita Bawa Ke Kontes Saya Rasa Masih Belum Bisa Sampai Karena Sampai Dapat Dihar Sendiri Alur Mahkota Di Batang Utama Tidak 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 Seimbang Dengan Bonggol Oke Disini Saya Melakukan Untuk Penaikan Port Dengan Port Yang Murah Saya Cukup Untuk Bisa Kita Reporting Bonselloa Ini Dan Bisa Kita Pajang Di Rumah Siapa Tahu Ada Yang Berminat Kita Cocok Harga Kita Lepas Sebelum Naik Port Seperti Biasa Saya Akan Mengurangi Akar Akarnya Dan Mengurangi Medianya Juga Sekalian Melepas Dataan Dari Plastik Untuk Agar Bisa Masuk Ke Port Yang Lebih Kecil Dari Sebelumnya Agar Terlihat Lebih Bagus Atau Lebih Indah Dipandang Bahan Bonselua Small Berukuran 24 Sampai 25 Centimeter Sini Juga Saya Menambahkan Media Dan Juga Pupuk Dan Di Atas Saya Biasa Saya Isi Dengan Pasir Malang Agar Nanti Di Waktu Penyiraman Medianya Tidak Hanyut Sepertinya Lalu Setelah Ini Bisa Kita Siram Siram Air Secukupnya Saja Karena Ini Bahan Bonselua Nanti Kalau Terlalu Banyak Juga Tidak Bagus Bisa Terjadinya Pembusukan Dan Setelah Lakukan Penyiraman Bisa Kita Taruh Di Tempat Yang Lebih Teduh Terdahulu Karena Setelah Ada Pemotongan Sedikit Akar Dan Pemilahan Pot Seperti Ini Biasanya Bahan Selua Itu Saya Pribadi Biasanya Taruh Di Tempat Yang Teduh Agar Lebih Aman Tentunya Sampai Sebelum Nanti Siap Dijemur Dan Siap Untuk Dipajang Di Depan Rumah Ini Hasilnya Setelah Disiram Dengan Melakukan Proses Dari Bahan Nol Dari Bahan Donggelan Nol Sekali Saya Proses Dan Selama Satu Setengah Tahun Ini Dengan Hasil Yang Dapat Saksikan Di Video Cukup Memuaskan Bagi Saya Pribadi Untuk Percabangan Dari Bawah Seperti Ini Memang Terlihat Perpecahannya Tapi Ya Itulah Alur Mahkotanya Kurang Besar Karena Saya Program Dipot Jadi Cukup Lama Ini Tampak Dari Atas Dan Tampak Dari Depan Oke Semetan Mungkin Cukup Sekian Dulu Video Saya Kali Ini History Dari Bonse Loa Ini Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya